Intro Seperti yang telah kita ketahui bersama jika sebelumnya Tim Nasional Indonesia U23 Dijadwalkan untuk berhadapan dengan Tira Persikapodi Stadion Madya Senayan, Jakarta Bandar Rabu 3 Maret 2021 Namun hanya beberapa jam sebelum kick off Lagi tersebut dipastikan batal Lah, kok bisa? Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru Seperti sepak bola tanah air Ya seperti yang saya jelaskan di awal guys Pertandingan antara Tim Nasional Indonesia U23 Versus Tira Persikapodi Yang harusnya digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta pada 3 Maret 2021 Pukul 8 malam waktu Indonesia Barat Dipastikan batal Sekali lagi saya bilang Batal Kepastian batalnya pertandingan ini Pertama kali dipublikasikan oleh Salah satu media sepak bola Indonesia Pengamat sepak bola Menurut sumber tersebut Pemain Tim Nasional Indonesia dan Tira Persikapo Tidak boleh turun dari bus Dan diminta kembali ke hotel Laga ini dibatalkan karena Pertandingan itu masih belum mengontongi Izin dari polisi Padahal PSSI sudah berusaha memohon izin dari sepekan lalu Tak hanya itu Hari ini PSSI juga sudah nongkrong seharian di Mabes Polri Sayang seribu sayang Izin tetap tidak keluar Dan Begitulah faktanya Dengan batalnya lega ini Publik sepak bola Indonesia tentu Sangat kecewa berat Pasalnya mereka sudah nongkrong di depan televisi Sejak pukul 7 malam Eh ternyata Hanya tinggal beberapa menit Menjelang waktu kick off Pertandingan ini dibatalkan So silahkan tulis Keluh kesah kalian di kolom komentar ya guys Tuliskan apa saja yang ada di dalam hati kalian Mangkelnya kalian Marahnya kalian Dan sedihnya kalian Terima kasih untuk rasa ini Wahai pihak-pihak terkait